Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kasus anak mantan pejabat pajak yang menganiaya remaja menyebabkan persepsi masyarakat pada Direkturat Jenderal Pajak jadi negatif. Kasus Mario Dandi Satrio putra mantan pejabat Dijen Pajak Rafael Aluntri Sampordo, Undang Perhatian Publik. Selain kasus pengenean kekayaan fantastis keluarga Rafael Aluntri Sampordo, ayah Mario juga jadi sorotan karena dianggap tak wajar. Sebelum namanya menjuat kasus pengenean, Mario gerap pamerkan kemewahan alias flexing di akun media sosial. Mario suka mengunggah video pendek tentang mobil dan motor besar mewah. Tak hanya Mario, ibunya juga tak luput dari perhatian netizen. Dalam akun Instagram yang diduga milik ibu Mario Dandi Ernie Maker, beberapa kali pamerkan rumah mewah, kendaraan pribadi, tas-tas mahal dan bisnis yang dimiliki. Setelah ayah Mario Rafael Aluntri Sampordo disorot karena punya harta fantastis, perhatian kini tertuju pada Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Suryo tertangkap kamera tunggangi motor gede bersama klub Blasting Rider, beranggotakan pegawai Direkturat Jenderal Pajak Klub, kemudian dibubarkan Sri Mulyani. Pribahasan nilai setitik rusak susu sebelanga cocok dengan lembaga negara yang tercoreng akibat ulah oknum pegawainya. Di saat rakyat diminta menerapkan gaya hidup sederhana, mereka malah memamerkan kekayaan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.